Ajis Rizmaya Mahfud atau yang karib di Sapa ARM mengaku siap lahir dan batin dan sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Tasik Malaya 2024. Sebagai bukti keseriusannya, kami siap, ARM menyerahkan berkas pendaftarannya ke DPC Partai Demokrat dan langsung mengambil formulir pendaftaran ke PPP. Usai mengembalikan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan ke DPC Partai Demokrat, Ajis Rizmaya Mahfud mengambil kemudian formulir pendaftaran ke DPC PPP Kota Tasik Malaya kami siang. Datangan Ajis disambut sejarah Desbel Kada yang dikemandoi Haji Budi Budiman selaku Ketua Desbel Kada PPP Kota Tasik Malaya. Ajis Rizmaya Mahfud menuturkan, dirinya mengaku secara lahir dan batin sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sehingga Ajis menjadi orang pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC Partai Demokrat juga yang pertama mengambil formulir ke DPC PPP. Apabila dipercaya masyarakat bisa melenggang ke balai kota, Ajis siap berkomitmen akan membawa kota santri menuju perubahan secara bertahap. Jadi secara lahir dan batin insya Allah saya mempersiapkan diri jauh-jauh hari yang tujuannya adalah sekali lagi kenapa ARN mau maju di Kota Tasik Malaya sebagai desa dan desa para karena kita punya niat yang baik untuk memajukan Kota Tasik Malaya dalam perspektif satu Kota Tasik Malaya adalah kota yang religis dan islami kita harus tampak pada perubahan menuju ke arah yang lebih baik baik itu warganya maupun juga dalam tata kelola pemerintahan kita akan menuju ke perubahan-perubahan itu secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisinya jadi memujukkan Kota Tasik Malaya yang mandiri bernuansa yang islami religius, bahagia lahir dan batin itu adalah misinya misinya seperti apa? ya itu salah satunya adalah perubahan yang lebih baik bagaimana tata kelola pemerintahan disinggung soal dirinya yang mendaftar tidak hanya pada satu partai Pajis mengatakan membangun daerah tidak cukup dilakukan oleh satu atau dua pemerintahan Muhammad Krasbi, Redaktiv mengaporkan